Bumi Cendrawasi Indonesia atau Papua memiliki ratusan suku dengan kekayaan alam dan budaya yang berbeda. Salah satunya Suku Kamoro, yang merupakan suku di Papua yang terletak di pesisir selatan Kabupaten Mimika. Aneka budaya dari Suku Kamoro pun beragam, mulai dari ritual alam, upacara adat, seni ukir, dan tarian. Untuk mengenalkan budaya Suku Kamoro ini, Yayasan Maramowe Weyaku Kamorowe menggelar pameran budaya dan kesenian Suku Kamoro sejak 4 hingga 9 Desember 2018 di Cafe Papua by Nature, Jakarta Selatan. Kami ingin agar budaya Kamoro mendapat pengakuan dan penghargaan dari masyarakat luas bahwa budaya ini sebagai salah satu kekayaan dari budaya Papua maupun budaya di Indonesia dikenal sebagai bagian dari Papua, bagian dari Indonesia, dihargai oleh masyarakat dunia. Tujuh warga asli Suku Kamoro ini menghibur para pengunjung dengan tarian khas mereka, yakni Tari Wautau. Selain menari, mereka juga melakukan peragaan membuat ukiran yang syarat akan makna dari apa yang sedang mereka rasakan. Kehadiran pameran ini menjadi sarana untuk menjual hasil ukiran dari pengukir Kamoro. Bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan kelangsungan hidup pengukir di tanah Papua. Itu tiba terus ukirannya itu, bentuk-bentuk kali, terus bentuk-bentuk urat-urat tanah, urat kali, dan dimaksudkan. Supaya generasi kan tidak, eh supaya ukiran tersebut atau dipunya itu tidak hilang. Supaya berkembang terus. Dari kegiatan pameran budaya dan kesenian ini, mereka pun berharap akan mulai dikenal masyarakat Indonesia dan mendapat perhatian dari pemerintah. Bisa buat ukiran-ukiran kami bisa mendapat dukungan dari pemerintah, kabupaten setempat. Itu yang kami harapkan dan inginan kami di situ.